Oke sobat inilah mobil dari ipar saya yang saya rekomendasi beli yaitu di Honda Cukromidoto ya brio satya warna putih ya tentunya saat kita beli mobil baru ya pastinya kita harus cek-cek juga sedikit ya mungkin bannya siapa tahu bannya tiga ya bercanda ya banyak sih ya pasti baru ya semua enggak tapi kita juga perlu cek-cek juga sih siapa tahu ada baret baret atau apa nanti biar kita benar sebenarnya jelas ya sebelum dikirim ke rumah ya sobat kita harus cek bodinya terutama di mungkin di ujung spionnya ini ujung bemper-bempernya ya mungkin ya kita harus cek lebih detail Oke kita juga perlu untuk mengecek lampu-lampu elektronik dan lain sebagainya ya jadi nah ini lampu senjanya DRL nya ya di sini tadi ini lampu senjanya ternyata di sini ya oke nah dan scene-nya nah sedangkan ini sudah nyala lampu utamanya ya oke sudah nyala lampu utamanya eh 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 dan kita lihat lampu belakangnya ini hasarnya udah nyala itu lampu eh eh belakangnya sudah nyala juga tentang remnya di bagian bawah nanti ya sedangkan lampu senjanya dia akan ada di sebelah sini maaf ya oke mungkin juga fungsi-fungsi dari elektronik atau misalkan lampu-lampunya yang anggaplah kita masuk ini dia penampakan di dalam jadi ini yang metik ya 200 jutaan yang metik sedangkan yang manual itu lebih murah Oke kita saya tutup dulu ya Oke menurut saya ah kenapa merekomendasi yang metik buat ipar ini karena kita sering di sini ya macet-macetan ya sobat tahu di Bali juga sekarang udah mulai macet-macetan apalagi di daerah pak wisata ya jadi untuk metik sangat direkomend karena ya kita hanya gas rem gas rem saat macet merambat kita hanya perlu lepas rem sudah jalan sendiri pelan-pelan tinggal rem lagi jadi kaki cuma yang satunya kiri sudah relax ya kalau kita manual kan kaki harus di kopling ya atau memang kita harus netralin dulu agak ribet sih kalau kita nggak mau kakinya berotot ya netralin pas macet tapi ya gitu responnya nanti pas mobil di depan jalan kita harus kembali tekan kopling masukin gigi ya ini dia dalemannya sebenarnya mungkin ini bisa dipakai untuk lima penumpang ya tapi di sini kalau enam orang kayaknya cukup luas ya ini dalemannya ternyata cukup luas beliau ini kayak melengkung lihat tuh pintunya kayak melengkung jadi di belakang mungkin empat orang pun bisa ya empat orang pun bisa yang dewasa ya apalagi kalau anak-anak ya jadi di dalam kedap ya ya tentunya AC dingin karena ini mungkin baru ya nanti kita akan review sobat Oh ya saya mau kasih gini juga nih untung mobil baru ya Perlukah mobil baru di inrayen nah oke sebenarnya sih mobil baru ataupun motor baru sekarang sudah canggih ya jadi bisa langsung dipakai normal tetapi ada kalanya kita kalau mau biar perawatannya ataupun eh daya tahan ya dari part-part dari motor atau mobil itu lebih baik untuk 1000 km pertama itu juga dijaga ya Hai jangan terlalu digeber abis-abisan gaspol sampai top speed ya pakai sampai berat-berat juga pul orangnya terus dibagasinya bawa beras beberapa kuintal itu kasihanlah janganlah dulu karena kenapa karena mobil baru seperti ini tidak boleh dipakai seperti mobil normal itu karena satu ban-bannya itu masih baru ya jadi kelenturan ban masih belum bagus jadi jangan sampai itu pakai ngebut langsung ngebut ya juga pengeremannya ya pengeremannya juga masih belum pakem banget ya nggak boleh dipakai remen dada juga ya dan terutama di mesin ini di mesin meskipun mesinnya udah canggih dah sirkulasi olinya bagus yang jelas kalau mesin baru pasti daleman mesin itu baru semua dan gesekan pasti ada meskipun kecil itu gesekan antar part di dalam mesin itu pasti ada dan itu gesekannya itu akan menghasilkan gram-gram besi itu dicampur dengan oli dan itu bisa mengaruhi performa ataupun ya daya tahan part di dalam mesin juga kalau dipakai ya dengan berat gitu ya jadi itu gesekan antar part terus ada gram-gram besi berbenturan di dalam bisa juga mengaruhi kehausan dalam waktu yang lama ya lebih baik 1000 km pertama sebelum ganti oli pertama mobil juga dipakai eh janganlah dipakai berat ya pakai santai aja ya itu sih saran saya sebenarnya mobil mungkin tidak perlu yang Ryan tapi 1000 km pertama perlu perawatan yang sangat detail dan dan perlakuan yang sangat ya anggaplah seperti perlakuan kepada bayi ya jadi jangan terlalu gaspol jangan juga dipakai non-stop berjam-jam dulu sebelum ganti oli pertama atau 1000 kilometer pertama Oke Oke buat coba mungkin yang ada komentarnya tambahan sedangkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih atas waktunya saya Bali otomotif salam satu aspal selamat menikmati selamat menikmati